Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyebaran Islam di Tanah Banjar tidak lepas dari peradaan ulama Bani Irsyadi Salah satunya Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Beliau salah satu tokoh ulama yang sangat berpengaruh di zamannya Walaupun beliau sudah lama wafat Namun beliau banyak memiliki zuriyat hingga sekarang Lalu siapa saja ulama Bani Irsyadi yang masih ada hingga sekarang Simak dan dengarkan penjelasannya disini hingga selesai Sebelum melanjutkan videonya tekan subscribe dan loncengnya untuk mendukung channel ini 1. Abah Guru Banjar Indah Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri Beliau disebut Abah Guru Banjar Indah karena beliau memiliki majelis talim Yang bernama Majelis Talim Bani Ismail yang terletak di jalan Banjar Indah Komoros dalam Banjar Masin Beliau adalah boyutnya Sheikh Surgi Mepti Sedangkan Sheikh Surgi Mepti adalah cucu dari Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Berarti sudah dipastikan Abah Guru Banjar Indah juga keturunan Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari Sewaktu muda beliau banyak berguru pada ulama-ulama Masyfur Salah satu guru beliau adalah menuntut ilmu yaitu Abah Guru Sekumpul 2. Guru Danau Tuan Guru Asmuni atau yang biasa disebut Guru Danau lahir di Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai Sewaktu menuntut ilmu beliau bersekolah di pondok pesantrin Darussalam serta mengaji ke beberapa ulama Masyfur diantaranya Abah Guru Sekumpul dan Guru Salman Mulia Setelah selesai sekolah Darussalam, beliau pun mengaji pada Guru Bangil selama 5 bulan Dan setelah beliau menuntut ilmu pada Guru Bangil Guru Danau pun diberi amanat oleh Guru Bangil untuk berhalwat 40 hari untuk mengemalkan ilmu yang beliau pelajari Guru Danau juga termasuk Zuri Yatseh Muhammad Arsyad Al Banjari Manalui Zalur Nasab Sheikh Abdul Samad Marabahan 3. Guru Bahid Tuan Guru Haji Muhammad Bahid lahir tanggal 1 Januari 1966 di Telaga Air Mata, Kampung Arab, Pulau Sungai Tengah Waktu menuntut ilmu di sekolah Purma, beliau menimba ilmu di pondok pesantrin Pamangki pada tahun 1977 selama 3 tahun Selanjutnya menimba ilmu lagi ke pondok pesantrin Darussalam, Martapura tahun 1980 selama 6 bulan Kemudian dari sana beliau pindah ke pondok pesantrin Darussalam, Mangun Jaya kurang lebih 1,5 tahun Guru Bahid banyak berguru pada ulama dalam menimba ilmu Khususnya ilmu tasawab berguru pada ayah beliau Yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Muni Pikih belajar kepada Tuan Guru Haji Abdul Wahab, Kampung Kadi Barabai Nahu belajar kepada Tuan Guru Haji Hasan dan Tuan Guru Haji Saleh, Barabai Sedangkan ilmu palak belajar kepada Tuan Guru Haji Mahpus, pendiri pondok pesantrin Ibnul Amin Pamangki Setelah berguru ke beberapa ulama, beliau menimba ilmu lagi ke bangil untuk mengaji ilmu tarikat Sehingga sekarang beliau dikenal sebagai guru tarikat alawi Yahdi Barabai Yang cukup luas penyebarannya Berkat perjuangan untuk ilmu, akhirnya beliau memiliki pondok pesantrin Dan sendiri bernama Nurul Mahibin yang cukup terkenal Beliau juga termasuk Duryat Sheikh Mahmat Rashad Al Banjari 4. Guru Kapoh Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri Akhir di desa Kapoh, Kandangan Beliau adalah ketua MUI Hulus Sungai Selatan Periode 2017-2022 Semenjak menuntut ilmu, beliau mengenyam pendidikan di pondok pesantrin Gunter Dan juga belajar ilmu agama kepada Abah Guru Sekumpul Beliau juga keturunan ulama besar Kandangan Yaitu Datu Taniran Dan juga keturunan ulama besar Kalsel Yaitu Datu Kalampayan 5. Guru Kuba Beliau bernama Tuan Guru Menawar Lahir pada tanggal 10 Juli 1971 Asal Kampung Melayu Ilir, Martapura Beliau keturunan dua ulama besar Banjermasin Yaitu Datu Kalampayan dari Jalur Ayah Dan Sheikh Kaspul Anwar dari Jalur Ibu Semenjak menuntut ilmu Beliau berguru dengan ulama besar Banjermasin di zamannya Di antaranya adalah Abah Guru Sekumpul Sheikh Salman Munya Tuan Guru Sheikh Sukri Unus Dan masih banyak lagi 6. Tuan Guru Mulkani Memiliki nama lengkap K.H.J. Ahmad Mulkani Lahir di Tungguli Irang, Martapura Pada tanggal 13 Desember Beliau merupakan murid Habib Umar bin Hafiz pertama Dari Banjermasin pada tahun 1994 Serta pimpinan salah satu Majlis Ta'alim di Banjermasin Bernama Majlis Ta'alim Mupti Ahmad Dan juga pimpinan pondok pesantren Da'watul Mustafa Citra Gerha Banjarbaru Beliau juga keturunan ke-8 Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Nah itulah enam ulama Bani Irsyadi yang masih ada hingga sekarang Terima kasih sudah menyimak hingga selesai Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!